Pak Bupati, ini saya nanya agak di balik keberhasilan program tersebut. Pak Bupati ini orangnya kalung pul, kemudian dekat dengan masyarakat, bahkan pendekatan masyarakat tidak dengan cara yang serius, lebih banyak huyot, tetapi tetap mengenak pada sasaran. Ini berhasilnya apa sih Pak Bupati? Sampai punya karakter seperti itu sehingga bisa menggerakkan semua ini dan pembangunan kebawatan pokoknya orang ini, belajit luar biasa. Jadi saya punya lapar-pelakar pendidikan yang terukin Pak Ashabi. Pertama memang saya punya lapar-pelakar pendidikan umum dan pesantre, umum itu dari SD sampai sekarang masih S3 di New York. Kemudian ya pesantre, di Hasanah Pendidikan Pesantre, memang mengajarkan banyak kearifannya untuk bagaimana kita sandarannya itu tetap kepada membuang sangpah kuasa. Jadi hati kita itu harus sandarkan ke sana. Kemudian sekarang hari ini kita menjadi orang yang berperan, menjadi orang yang tidak berperan, menjadi apa segala macam itu menurut saya itu atas takdir, atas kuasaan, sangpah kuasaan. Kemudian bagaimana ketika kita ini ditakdirkan menjadi Bupati, menjadi Ketua DGRD, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengembalikan esensi kekuasaan itu apa. Oh, ternyata kalau dalam fenomenologi Islam yang disebut dengan pemimpin itu ternyata adalah pembantu. Pembantu, tapi ya bosnya, ini kan berbalik. Iya, berbalik. Dan nabi itu mengatakan sayidu kaum khodimu, sayid, saya itu bos. Bosnya kaum adalah pembantu. Pembantu. Kita ini pembantu, kita ini bos. Ini kan enggak jelas ya, karena enggak jelas antara pembantu yang bos, maka ya kita harus menyikapi persoalan itu ya dengan, yang tadi lah, penuh solusi, penuh kumul, setelah dengan posisi masyarakat. Tidak menganggap persoalan itu sangat sulit, karena sebenarnya prinsip, bahwa setiap pembuah itu mempindahkan persoalan, pasti akan ada selesai. Jadi kita begitu, jadi semua bisa kita lalui, kemudian kita harus tahu kultur dasar masyarakat, kalau kan ya, ada yang sebagian santri, ada yang sebagian masyarakat, sebagian yang BNU, ada yang Muhammadiyah, ada yang non-muslim, ada yang Bipadiyah, ada yang LDI, semua kita anggul semua, kita fasilitasi semua. Kemarin saya juga baru berikan bantuan ke LDI, yaitu Pondansari, ini sehingga 250 juta. Belum lama waktu Natal juga kita berikan bantuan, terus itu gereja. Bahkan persoalan esensi dari masyarakat, kalau ini kan masalah ngubur. Jadi kalau ada jamaat mereka yang meninggal, di kampung ini selalu ada masalah, itu kan potensi, kalau tidak kita selesaikan, akhirnya kami memberikan tanah di kerentak, seluas hampir 3200 meter kepada organisasi perkumpulan mereka, agar setiap warganan muslim, sekiranya tidak ada tempat untuk mengukur, sedangkan dikumpul di situ, nanti kita masih dimasih, menjadi pemakaman umum warganan muslim, karena sudah ada beberapa kasus, saya kira di jaman kita ini tidak boleh terjadi. Saya carikan solusi, oke sekarang, monggo kita akan dipakai, dan mau menemukan warganan muslim, selamat. Waktu itu, kami serahkan kepada para pendeta, perkumpulan pendeta, ada 14 pendeta, saya tawari. Pak pendeta kalau mau menempat tidur, ternyata gak ada yang mau. Terus, pendekatan humor ini penting, karena, satu, kita juga tidak mengerti, kalau masyarakat ini, obatnya seberapanya, kemerintah terlalu formal, terlalu strength, menyampaikan programnya, tidak akan diterima, apalagi kita dalam tanda putih, mengenalkan pendekatan kekuasaan, itu sudah tidak jam banyak lagi. Sekarang tadi, pemimpin itu kan, harus melayani. Tapi ya, walaupun melayani, tetap bos. Ini lah yang sesuai, ya, ya, ya bos, ya pembim, ya babu, ya antara babu, dan bos, sulit. Jadi, kita harus enjoy saja, kalau ada persoalan kita abadi, Alhamdulillah, dengan pendekatan seperti itu, bisa kita rasakan, kondisi kampik mas, kekuatan pengalungan, kondisinya baik, pemimpin yang tidak ada, kejolak, yang berarti, semua berjalan baik, persoalan masih ada, penyakit sosial, hal-hal yang belum ideal, itu wajar saja, karena, pokon yang tinggi, pasti, sumur yang besar, pasti, cepat serengnya juga, besar pula, olehkan, saya masih dikelui, ini togel, gimana Pak Pati, kemudian, ini miras, ini yang seperti ini, seperti ini, gimana Pak Pati, itu adalah perjalan yang, segera harus kita pikirkan, karena, satu sisi masyarakat, ya masyarakat kita juga, jadi harus, tapi, yang menjadi pemenangan, dari penegak aparat, penegak hukum, juga kami, segera sampai, masalah togel, kita juga bekerjasama, satu OPP sudah saya perintahkan, untuk operasi, biasanya, kalau di operasi siang, operasinya malam, ya nanti bukanya malam, kalau di operasi malam, bukanya siang, kalau di operasi siang dan malam, dua-duanya, ya bukanya pagi, jadi susah, inilah yang, yang seperti-seperti itu, yang saya kira, harus dijawab dengan, walaupun mana, welfare ya, sejahtera, yang bisa diunjukkan, kalau masyarakatnya sejahtera, punya penghasilan tetap, saya kira, togel juga akan memperbaikan, tetapi, kalau, mereka tidak berpenghasilan, kemudian mengharapkan, penghasilan yang tinggi, dengan, instal pendekatan itu, karena, ini kan ilegal, tapi yang namanya, barang ilegal itu, kadang-kadang lebih menarik ya, ya, itu pendekatannya tidak bisa, harus tutup saja, kalau ditutup di sini, ya, sama saja, yang penting tadi, bagaimana, sumber daya alam yang ada, yang kita kembangkan, sumber daya manusianya, yang kita maju, kalau di desa, sumber daya keuangannya, juga kita peruntukkan, untuk mengerakkan ekonomi desa, dan memperkuat, sumber daya sosial, agar masyarakat, ya, kita ini tetap, gunung rukun, harmoni, kemudian, ya, bersama-sama, 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 itulah, filosofi yang terus kita kembangkan, sekarang, ya, juga banyak, stor, rumah-rumah juga banyak, ya, kampus-kampus, kemudian, toko-toko juga banyak, tapi ya, caratan juga, janda-janda juga banyak, misalnya baka bayar, terus Rupu Nukis, ya, ya, Pak Bupati, lulusan Pak Bupati, kan, lulusin ASN, lulusin Rakyat, eh, saya membayangkan, pusingnya nih, luar biasa, luar biasa, tapi, saya enggak pernah, ya, Pak Bupati ini, marah, kemudian, mubu pelmeja, kemudian, merengut, kok, sepertinya, fine-fine agak, Pak Bupati enggak pernah menghadapi masalah Pak? Saya itu enggak pernah, jadi ini yang heran Enggak ada masalah yang berat ya di sini Apakah pendekatannya? Apakah memang tidak ada masalah? Kita menghadapi Covid-19 Petunjuk-petunjuk dari Pak Presiden, Pak Ubernur, saya pahami Tetapi saya reduksi dalam bentuk kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Bupati yang mengalami Mungkin dari negara lain banyak Bupati yang putaran sama warganya Gara-gara apa, saya lihat kawan saya Bupati Pak Ubernur, tukaran sama warga Gara-gara mengubur pasien Covid-19, di sini enggak terjadi karena apa Setiap ada yang kayak gitu, saya sampaikan kepada desa Kalau ada apa-apa, tolong hubungi kami, karena kami punya sumisi Yowis, kalau di sana tidak diterima, saya terima di sini, saya punya tempat khusus Tempat khusus untuk pemakaman korban Covid-19, sudah saya siangkan Karena kita sudah siap, sehingga masyarakat pun ya bagaimana kalau ditolak di sini, saya mengatakan Jadi tidak ada jolak dari hal yang kita, yang kemarin sempat menjadi pertunjangannya di kalangan Bupati Pak Ubernur, 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 Bupati Pak Ubernur. Masalah banjir, masalah simonet, saya sudah kesana, Pak relokasi, tidak mau Akhirnya ombaknya datang, mereka mau relokasi Tanahnya kita siapkan, itu jauh, kami sudah menghubungi kementerian dan kementerian, oke memilihkan rumah, ini selesai Apalagi banyak masalah keuangan, hari ini kita menghadapi persoalan akadem, kemampuan keuangan daerah, celak fiskal, rata-rata kabupaten kota, seluruh Indonesia ini makin sempit Bagaimana kita mengelola ini agar pemerintah ini tetap reksis, program-program yang berkait dengan masyarakat yang berjalan, hal-hal lain yang perlu mendapatkan keuangan finansial juga tidak bergabung Ini sudah kita selesaikan secara bijaksana saja, mana program yang memang ini perlu prioritas, kita tunda mana yang harus berjalan, tidak berjalan Hasilnya, sampai hari ini, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, dasar jalan raya ini, walaupun dikotong, tapi sebagian masih jalan Jadi tidak ada yang, saya itu belum pernah mengadapi persoalan yang susah, tapi yang punya bunyi wajah Karena mungkin tadi, di dalam melihat persoalan itu tidak, saya lihat kesulitannya, tapi saya lihat mudah Ini mudah, ini mudah alhamdulillah, dari proses seperti itu, banyak hal besar yang bisa kita lakukan Contoh, bagaimana kita memindah pedagang, pedagang ini, dimana-mana yang namanya medah pasar itu sendiri ada perisilah Tapi saya hanya mancing saja, Pak, ibu pedagang, ini kalau hari ini saya pindah, gimana? 3 minggu lagi Maksudnya, saya nolak kan, padahal saya sudah punya planning, kalau yang namanya medah pasar itu ya habis utara Waktu itu, puasa kurang satu bulan, saya sudah datang, Pak, ini mau saya pindah, kira-kira kuasa, sebelum puasa saya pindah Ini nolak semua kan? Iya, sengaja Padahal saya sengaja pindahnya nanti pulang Ketika mereka, Pak, oh jumlah puasa Tapi kapan? Bar botol, oke, bar botol saya ikut samping Padahal, Pak, betul planningnya itu Ini kan jadi, apa ya? Cara saja Tapi bagaimana kita punya satu Pasar bira desa Ini mungkin bisa seperti komparasi dengan kota Kenapa aku menurut kita dengan kota ini, kan ini saudara Ketika pasar sentilin terpakar, kami juga mengambil hikmahnya Karena itu kerjasama Kita juga diskusi dengan kawan-kawan yang di kota Pemerintah itu harus melakukan hal seperti ini Pasar bira desa terpakar juga Tapi Pasar bira desa satu blok kebakat Malam, Rabu, kami bertindak cepat Malam, Rabu, kebakat Rabu, pagi kita sudah disana Kamis kita koordinasi Hari Jumat, saya sudah meletakkan Bepadu Pernama pembangunan Pasar Garuat Oke, kemudian tahun agaran berikutnya saya angkat-angkat Clear Pasar di TV Dan kalau sudah kita sudah dapat bantuan dari APT Jadi hampir semua persoalan Saya tidak pernah mengalami yang deadlock atau itu kan Semua ya enjoy-enjoy saja Santai-santai saja Ya karena ini ada doanya, ini sangat malah Rahasianya, timbal rekreasinya ya Jadi suatu saat ya ini rahasia perusahaan saya bongkar aja Itu saya ketemu Bosturni Perluan, ngobrol panjang Tapi saya di hari itu sudah ini ya Saya semua mau minta ijazah Bosturni Tidak ada santri Tapi saya mengatur Bosturni Bosturni, belum bilang ijazah Bosturni Saya sudah tahu kalau Bosturni mesti nolak Oh saya tidak biasa, masih ijazah Akhirnya saya harus lebih bimbang dari Bosturni Supaya boleh ngasih saya Dia orang cerdas, saya harus lebih cerdas Supaya mau ngasih ijazah Bukan masalah yang lain Akhirnya saya bilang gini Bos mohon maaf Saya ini kepingin paten hati Yang sholat pada sholat kepada Bosturni Kepada Bosturni Kepada Bosturni Nah, media ini Benar-benar maling ijazah pulau Mali pulau Ijazah patehan Haji hadiah patehan Kepada Bosturni Kepada Bosturni Setiap waktu Ya Pak Yalanda ya Sehebat apapun Kenapa gak butuh patehan Betul lah Akhirnya Saya nggak Nyangka juga Bosturni Yowis Kepada Bosturni Kepada Bosturni Kepada Bosturni Kepada Bosturni Kepada Bosturni Kepada Bosturni Tentu kalau saya kan Saya tampai ibad Terus Saya kasih ijazah Bacaan terbuntu Saya tanya Ini kasihan Ini lo kubus Woi sepupu ini Ini waco terus Sampai Ini lo bakal Ada kubusun Nah, akhirnya Jadi kalau ada masalah ya Ini dibaca Ada kubusun Kalau nggak Ini kena kubusun Ini kena kubusun Saya buktikan di Semua Yang Kita kan Namanya orang Islam Dan senjata Dua Buat Program kepada Masyarakat Sudirukan Di kribut pertama ini Dan Saya yakin masyarakat Sudah berterima kasih Karena sudah Saya juga warga Pau Banyak hal yang sudah dilakukan Namanya sayang-sayang Pak Kalau Hanya sekali ini Masih ada hal yang Bukes Gila Bukes 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 Saya sudah Menapat Maget Partai 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 Karena masih banyak hal yang harus dikasih setan, tadi kami ingin bangun rumah sakit yang minimal di setiap camatan, kemudian kawasan industri ini harus maripula, harus betul-betul bisa menyediakan pelakonan kerja untuk dikasih, kemudian kita juga akan meningkatkan indeks hikmis masyarakat pembangunan pengalaman, taman-taman kota harus dibangun di setiap camatan. Kemudian pendidikan, persoalan-persoalan kayak angka kematian hidup, angka kematian dari pelita, ini masih menjadi persoalan serius, kemudian kami punya akses, sehingga lebih mudah lagi jauh dengan kita yang memimpin, karena kita punya akses baik ke dalam dan ke luar keri, untuk bekerjasama dengan NGO di luar keri, berkaitan dengan penuntasan kasus-kasus kebentukan seperti ini. Ini kerjasama dengan luar keri, dengan Amerika itu masih berlanjut, tentu mereka biasanya juga disesuaikan dengan siapa ini yang memimpin BWF memang sekali, karena manfaatnya sangat banyak untuk pemberdayaan warna. Sampai begitu juga kita punya idealisme, bagaimana konsepsi tadi, kodimur umat tadi, bahwa para pemimpin itu adalah pelayang masyarakat ini, tidak hanya sekedar konsepsi saja, tetapi betul-betul sudah dijalankannya dengan bertanggung jawab dan dedikasi oleh para akses saya. Dulu, birokrasi antara tersibur negara kita itu kan di dalam mindset-nya, itu kan melayani atasan. Melayani atasan, mereka loyal kepada atasan, mereka sangat senang kalau atasannya memberikan penghargaan, memberikan reward, dan wawalitas tim kelargaan. Pekerjaan ke bawah itu nomor dua. Kemudian saya ropah menjadi pabrik servan, menjadi kodimur umat. Sampai yang semuanya itu adalah pelayan masyarakat, tapi ya tetap bos, supaya mereka hatinya tidak memiliki. Sehingga alhamdulillah dari perubahan para jumlah cara pandang seperti itu, dari orientasi pangrek perancang melayani kosnya, kemudian saya switch untuk bisa melayani masyarakat, bernyata membawa korelasi pembangunan yang luar biasa. Jadi masyarakat sekarang tidak takut lagi untuk menyampaikan unek-uneknya di kebirokrasi, mengkomplain kalau ada pelayanan yang tidak sesuai, kemudian juga memberikan pemerintahan yang pedas, terutama melalui media sosial atau media-media yang dimiliki, sehingga ini akan semakin memicu kita untuk lebih temenan lagi, lebih serius lagi menjadi pabrik servan yang tidak basa-basi, tapi tentu bisa diwujudkan. Ini memang tidak mudah, karena kita punya 9000 ACM, pemikirannya beda-beda. Karena itu bagaimana pengembangan ini tidak ada rata lain, kecuali dengan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan contoh, uswah. Seperti mana kita menghilangkan sekat-sekat seperti itu. Semua sejati-jati menurut saya dengan mudah, mudah-mudah menuju segala apa saja. Yang kedua, tadi disamping kita memberikan contoh, kita juga memberikan reward. Bagi ASM yang bagus, sejak saya jalan ke Giu, sudah saya naikkan 150% rewardnya. Panis menya, jarang saya mempanis menolak. Hanya satu saja saya pecat, tapi tidak mempangin. Tapi untuk uji coba ternyata juga tidak mudah. Itu pendekatan itu yang saya lakukan. Yang bagus, yang dorong terus, sampai nanti ini akan kita sekolahkan. Kita akhiri ke kursus-kursus di luar tri. Kemarin saya sudah mirip lima, ASM kita ke Belanda untuk belajar bagaimana water management ini bisa dijalankan. Jadi belum pernah ada yang seperti itu. Tapi kita juga konsum itu, menampak kepada FOKOR, akademik mereka. Dengan kebangkitan, jantan pendidikan. Lantur pangkutan sepertinya yang tidak akan saya lakukan. Ini perlu, masih harus diperbaiki lagi. Kalau orang-orang yang percaya, atau semua orang yang merai kekuatan ahliat badan pada kami, ya ini akan kita lanjutkan. Sehingga tadi, wajah yang betul-betul melayani ini, betul-betul diwujudkan. Ini kan kadang-kadang hanya di mulut saja. Terutama yang paling penting untuk kita ada informasi terus segera kita rubah adalah yang alat-alat yang melayani di pelayanan publik. Di front desknya pelayanan publik ini. Saya sampai sering emang. Terutama pada kesehatan kita. Ada sustenya, ada pidak, ada kesehatan lain. Kalau ada perawat, ada pidak yang judas, segala, saya tidak sekat-sekat akan saya copot dan saya jadikan sapol. Ya kan, walaupun saya tidak. Cocok. Cocok. Dulu sering komplain bahkan ombudsman pernah datang ke salah satu. Khususnya, mas, kami juga ngomonginan. Terus, sekarang ngomonginan. Dan kami sangat terbuka, mas. Ini kuncinya adalah bagaimana komunikasi publik ini kita buka selebar-lebarnya. Katalisatornya kita siapkan. Saluran-saluran yang kita siapkan. Sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, kita langsung tahu. Kemarin, pada saat bulan puasa, Pak Degendur membaca cerita. Ya dikirimi oleh laporan kawan-kawan bahwa ada ada satu keluarga yang tinggal dikandat di desa ANSESI itu. Di desa ANSESI itu. Karena saya sudah biasa mendapat berita seperti itu. Itu bukan kita membaca. Tapi saya melakukan check-and-recheck terhadap kebenaran berita ini. Dan nomor kontak dan persambutan yang kita mendapatkan. Ternyata betul-betul saya dianggap di. Nanti Pak Pak Degendur mesti ada. Ngirim ke saya. Ini berita ini. Ini berita ini. Sampai sana. Video menyampaikan. Pak Bupati. Ini apa yang ter-check. Saya jelaskan. Foto-foto-nya sudah lengkap. Nomor kontaknya sudah lengkap. Akhirnya Pak Pak Degendur langsung patah ke persambutan. Ya itu jauh. Pak Pak Sampai dari pilih kandang. Woh, itu Pak Bupati. Pilih kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Saya tidak. Statement apapun. Cukup. Kita urusannya banyak. Yang seperti ini harus kita siapkan. Saya selalu mengingatkan. Membuat. Ya bukan. Bukan perimbangan. Tapi ini yang sebenarnya sebenarnya. Penting dilakukan. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Lagi kandang. Ini tidak berhenti. Hanya sekedar. Mencari informasi. Ini bagaimana. Sudah dapat dua dulu. Terus rumahnya layak. Kalau tidak. Kita akan berkandang. Yang saya sebut dengan. Pendekatan yang. Lumanistik. Banyak. Ini. Sangat perlu. Sehingga. Tadi. Saya lihat. Ya kalau ada orang yang tidak bos. Ya paling lulus-lulus di Jesus. Itu satu dua orang. Yang datang ke sini. Komplem saya tadi. Di. Kemalang. Ada pekerja seni. Yang rame-rame demo kan. Ya. Di sini cukup. Ayo kita nombor dialog. Saya kasih tahu ini loh. Keperbihatan pemerintah. Yang terhadap dunia seni. Kemarin mati. Kemudian ini. Sekarang seperti ini. Akhirnya jauh. Jadi. Antisipasi ya. Kita lakukan. Kemudian. Tadi. Tadi. Ya memang. Kalau ada persoalan. Ya kita. Berjaga. Dan walaupun sampai hari ini. Saya selaku Bupati. Belum gak pernah. Ada. Persoalan yang. Berat semua. Saya lihat ini semua. Biasa diri aja. Biasa diri aja. Sehingga masih tertawa-tertawa terus. Baik. Bapak Bupati. Sudah banyak. Terima kasih. Informasi masih diberikan ini. Kami bisa lebih paham. Hal-hal yang sudah dikerjakan di sini. Luar biasa. Kami sangat apresiatif. Dan. Mudah-mudahan kedepan akan. Sukses lagi Bapak Bupati. Dengan. Bapak Bupati. Bapak Bupati. Baik. Pemirsa. Itu. Oancara kami dengan. Bapak Asyipul Bihi. Bupati Peralongan. Selama satu period ini. Banyak hal yang sudah dilakukan. Walaupun. Yang masih ada PR-CR. Yang harus diselesaikan. Tapi. Mudah-mudahan. Kalau Allah. Muridui. Dan semua pihak menghadapi. Keleban akan bisa selesai. Terima kasih. Atas segala perhatiannya. Dan sampai jumpa. Dalam kesempatan yang terjadi.